Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel programmer drag and drop teman-teman sehat semua ya hari ini saya baca-baca komentar-komentar ada sebagian teman-teman juga kemarin minta juga jadi ayo kita buatkan aja eh ini dari teman kita minta tutorial tentang bang cara memasukkan pos ke menu caranya gimana kemudian misal ada kategori jaringan ya ada kategori tertentu terus masukkan semua kategori jaringan ke menu jaringan terima kasih saya buat pos terus masukkan ke menu masih kebingungan posnya pun entah lari kemana menu apa Oke caranya begini kalau teman-teman pakai Elementor ini nanti di update yang terbaru di YouTube update yang terbaru saya kemarin sempat lihat ada wacana juga untuk membuat Mega menu dari Elementor Pro tapi kalau teman-teman enggak ada Mega menu dari Elementor Pro teman-teman bisa pakai yang lain gitu ya Oke teman-teman bisa pakai yang lain ini teman-teman saya eh teman-teman bisa pakai namanya elemen kit ya elemen kit light ini eh coba kita lihat mana ya Nah dia ini support untuk membuat Mega menu untuk membuat Mega menu nah Mega menu dia bisa jadi kalau teman-teman mau masukkan pos ke menu masing-masing caranya di sini gitu ya nah caranya gimana ya terutama pertama teman-teman harus langsung ini ya langsung masukkan ke plugin masuk ke plugin kemudian install aja ini install ini ini tadi dari siapa ya ini WP WP mid ya ini sudah digunakan banyak ratingnya juga bagus saya udah install kebetulan nah ini website kita Oke ini website kita kurang lebih websitenya begini ya ini websitenya nah ini kan menunya kita mau masukkan beberapa berita ketika di eh krusor begini ada berita gitu ya ada beritanya tentang-tentang kami karir nah mungkin nanti di website teman-teman akan punya kasus yang berbeda-beda mungkin disini tentang sport tentang ini dan lain sebagainya caranya bagaimana pertama eh teman-teman aktifkan elemen kitnya dulu gitu ya setelah itu teman-teman bisa masuk ke menu teman-teman masuk ke menu ya pastikan teman-teman pilih menu yang akan teman-teman gunakan kalau usaha kalau teman-teman sudah menggunakan elemen kit gitu maka elemen kit Mega menunya akan muncul di sini tinggal kita enable atau nol atau tidak di enable gitu ya sekarang kita enable dulu semacam ini nanti akan muncul di sini nah kalau ini kita checklistnya kita buang maka dia tidak muncul di kita buang eh sorry kita checklist nanti menu mana yang akan kita gunakan gitu ya ini ini atau yang mana gitu ya nah contoh saya membuat tentang karir misalnya atau redaksi gitu tercerah ya bebas teman-teman silahkan teman-teman masuk ke Mega menunya klik kemudian ini di enable dulu gitu ya save kemudian edit Mega menu konten ini kita akan buat Mega menu di sini ini udah ada Mega menu tadi saya coba testing nah ini sudah saya hapus ya kita buat dari nol sekarang kita bikin page-nya dulu kita bikin page-nya dulu kita buat eh berapa satu ku misalnya seperti ini ya teman-teman cari di sini namanya pos gitu oke ini posnya teman-teman masukkan di sini nah ini kan keluar banyak ya keluar banyak sekali teman-teman bisa gunakan satu dua tiga atau empat misalnya seperti ini atau tiga cukup ya nah ini ini pastikan dia juga tiga oke gambarnya teman-teman pakai full aja kemudian titelnya kita tampilkan keterangannya boleh ditampilkan boleh tidak komen dan tanggalnya kita hilangkan nah misalnya seperti ini gitu ya misalnya seperti ini oke ini kan akan lebar sekali nanti kan jadi biar nggak terlalu lebar kita bisa tarik misalnya cuman cukup segini oke cukup segini ya nah oke kita tarik seperti ini nah setelah ini selesai teman-teman bisa edit seperti hanya edit website-website seperti biasa contoh misalnya ini di kolom kita mau kasih border atau kita mau kasih shadow nah shadow seperti ini kemudian kita mau kasih radius ya border radius terus bawah 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 kanan kiri misalnya bawah kanan kiri sama-sama 14 oke di kanan kiri sama-sama 14 jadi gini jadinya ya oke setelah teman-teman yakin ini sudah sesuai atau mau di perbaiki lagi juga silakan contohnya ini red more nya teman-teman menghilangkan atau gambarnya gapnya teman-teman mau kecilkan kemudian tulisannya juga ya tulisannya juga teman-teman mau bereskan misalnya ini terlalu kecil terlalu besar gitu ya ini teman-teman silakan atur sesuka hati nah kemudian bagaimana untuk memasukkan untuk memfilter agar dia sesuai dengan kategori teman-teman masuk di layout sini kemudian masuk di query ya nah ketika teman-teman masuk di query ini teman-teman silakan pilih team setelah itu pilih kategori kategorinya teman-teman mau apa gitu kan ini ada autor terserah bebas kategori ya kategorinya apa misalnya kategori eh sorry team oke kategorinya teman-teman misalnya kategori apa bola saya gak punya kategori bola ya ini hanya tag nih kategorinya saya berita jadi hanya yang kategori kategori berita saja yang akan dimunculkan di halaman ini setelah selesai teman-teman update oke sudah terupdate close saja teman-teman bisa save lagi barangkali belum ke save gitu ya oke setelah itu save menunya jangan lupa oke ketika teman-teman update ini tidak akan langsung bisa berubah nah gak bisa berubah ingat karena ini tadi kita pakai elementor pro sedangkan yang untuk menu yang support dengan apa namanya mega menu itu pakai element kit jadi kita harus edit dia edit headernya ini setelah header ini kita edit ini kita ambil disini menu kita cari nah ini ada tulisan kit disini kita tarik kesini klik ke atas yang dari yang dari elementor pro kita delete oke kita select dulu menunya footer menu saya tadi pakai itu oke kan nah ini udah keluar nih karir ya kan kita keluar kita lebarkan saja biar dia cukup oke ya sip nah keluar ya tuh keluar oke sekarang kita update disini kita coba lihat karir keluar ya kan bang ini gak kok transparan ya teman-teman tinggal sesuaikan kan tadi belum dikasih apa namanya belum dikasih background teman-teman tinggal tambahkan backgroundnya klik disini tambahkan background warnanya putih oke oke ini ya warnanya putih kita save lagi kita bisa coba ulang sip nah sudah ada backgroundnya ya paham ya gitu ya nanti teman-teman sesuaikan aja sesuai kebutuhan masing-masing sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan gitu nanti cara geser-gesernya ya teman-teman seperti geser-geser biasa ini teman-teman bisa buat nero ya kan macem-macem lah nanti teman-teman bisa explore lebih lagi oke nah sudah ya ini caranya dari mas api gitu ya jadi sebetulnya gak terlalu sulit oke udah muncul baik jadi video kita kali ini tidak terlalu panjang cuman beberapa menit saja terima kasih banyak salam drag and drop dan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih Terima kasih.